Intro Pemirsa Kisru antara pemerintah kabupaten dan keluarga kerajaan di Kabupaten Goa Selaluisi Selatan seakan tidak pernah ada ujungnya peraturan daerah yang mengangkat bupati layaknya raja mendapat perlawanan dari berbagai pihak Ya puncaknya prosesi pencucian benda pusaka kerajaan oleh bupati berakhir dengan menterokan dengan pendukung kerajaan Goa Dan informasi ini sekaligus mengakhir jumpa kita dalam program iNews Pagi Dan untuk itu kami juga mengingatkan para pemirsa iNews TV untuk dukung program berita iNews Petang dan live event 70 tahun penjaga langit Nusantara dalam Panasonic Gobel Award 2016 dengan cara ketik PGA spasi 10C kirim ke 99386 untuk iNews Petang Ya jangan lupa juga ketik PGA spasi 14A untuk live event 70 tahun penjaga langit Nusantara Dan pemirsa saya Yifun Asution Saya Muhammad Syariza, terima kasih dan tetaplah bersama kami di iNews TV Hari Raya Idul Adha 1437 Hijriya 12 September lalu di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan yang seharusnya berlangsung dengan sukacita justru diwarnai dengan benterokan di rumah adat Istana Balalumpoa Tradisi acera kalom poang atau pencucian benda pusaka oleh lembaga adat daerah yang dipimpin Bupati Goa Adnan Puricita Iksan Yasin Limpo diprotes oleh keluarga keturunan Raja Goa ke-37 Andi Madusila Karaeng Ijo Pihak kerajaan menganggap prosesi tersebut tidak sah karena tidak melibatkan mereka Prosesi ini sendiri sudah rutin digelar tiap tahun usai pelaksanaan sholat Idul Adha Sengketa keluarga kerajaan dengan pemerintah Kabupaten Goa sudah berlangsung lama Keluarga kerajaan yang kerap kalah dalam pilgada dari dinasti keluarga Bupati merasa hak dan kewenangannya telah dikebiri oleh Pemkap Goa yang menerbitkan peraturan daerah, membentukkan lembaga adat daerah yang dipimpin oleh Bupati Dalam melalui LAD ini juga Bupati Goa Adnan Puricita Iksan Yasin Limpo dinobatkan menjadi Somba RI Goa atau Raja yang disembah Hal ini pun mendapat kritikan dari berbagai kalangan karena Adnan tidak memiliki garis keturunan Raja atau pewaris tata kerajaan Kemarahan keluarga kerajaan memuncak saat pihak lembaga adat daerah membongkar paksa berangkas berisi benda pusaka kerajaan untuk prosesi pencucian Hal ini dianggap sebagai pengrusakan terlebih prosesi pencucian benda pusaka tidak melibatkan satupun keluarga kerajaan Tidak mungkin kita menghalalkan, kalau kita menghalalkan menurut, terus terang saja saya orang yang tidak mau berbeli-beli, bolak-balik, tidak terang-terangan menurut Aksa Mahmud Mabusung itu, karena bukan keturunan menurut Pak Rias Rasih, akhlak pengibat Tanda Salam Kisru Kerajaan Goa ini juga menuai berbagai tanggapan dari berbagai kalangan Salah satunya dari sejarawan Universitas Hasanuddin Makassar Prof. Edward Polinggoman dirinya menyesalkan adanya pembongkaran berangkas penyimpanan mahkota yang membuat situs sejarah kerajaan rusak Edward Polinggoman menyarankan adanya pembicaraan antara kedua belah pihak agar peseteruan ini tidak berlalut-larut dan ujungnya hanya akan merugikan warga Goa itu sendiri Jadi seharusnya penyelesaian konflik ini dapat diselesaikan dengan mendatangkan mereka bersama-sama berdialog bersama-sama, membuat bersama-sama supaya selesai Sekolahnya didamaikan itu menurut konsep konflik itu tidak akan selesai Sementara itu belum ada tanggapan dari Bupati Goa terkait Kisru Kerajaan ini Dalam keterangan tertulisnya, Bupati hanya menyampaikan bahwa Raja Goa terakhir Andi Ijo Matawang Karaing Lalolang mengakui telah meluburkan kerajaannya pada Negara Kesatuan Republik Indonesia kemudian diangkat menjadi Bupati Goa pertama pada tahun 1946 Dengan itu kemudian dirinya menyatakan sebagai Raja Terakhir di Goa dan ini menjadi versi pemerintah daerah Kabupaten Goa menerbitkan perda lembaga adat daerah karena ada dasar lain sebagai pegangan Adnan menegaskan siapapun Bupati di Goa adalah sama dengan Raja di Goa di zaman kerajaan dan perda lembaga adat daerah ini mengatur bahwa Bupati sebagai ketuanya dan menjalankan fungsi sembaya atau fungsi Raja Gubernur Sulawesi Selatan, Sahrul Yassin Limpo yang juga merupakan paman dari Bupati Goa Adnan Puricita Iksan Yassin Limpo menilai konflik ini tidak perlu dibesar-besarkan dan dirinya tidak perlu turun tangan langsung menurutnya masalah tersebut harus ditangani oleh pemerintah Kabupaten Goa serta aparat kepolisian Seharusnya kedua belah pihak bisa duduk bersama jangan sampai polemik atau konflik yang terjadi hanya akan memecahkan tali persaudaraan yang ada di Kabupaten Goa Bukankah lebih baik jika pihak kerajaan dan pemerintah Kabupaten bisa berdampingan untuk membangun dan memajukan daerah? Dari Kabupaten Goa dan Kota Makassar, Sulawesi Selatan Tim Liputan MNC Media memberitakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!